Jadi, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan membawakan topik pembukaan untuk sesi webinar ini. Dan topik pertama adalah tentang Introduction to God Microbiota and its Health Modulatory Effects. Jadi, ini lebih hubungan antara God Microbiota dengan kesehatan manusia. Nah, ini adalah learning outcomes yang nanti kita mau capai juga. Kita mau tahu di bagian terakhirnya itu adalah untuk lebih mengerti mengenai apa sih dasar pengetahuan mengenai human God Microbiota. Dan kemudian juga bisa diharapkan juga partisipan bisa menikmati. Disbiosis itu apa? Ternyata ada satu term. Ternyata disbiosis ini juga bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit yang nanti kita akan berhubungan dengan beberapa jenis penyakit. Yang nanti akan dijelaskan juga oleh salah satu student, Emita. Dan kemudian nanti Miss Widya akan membawakan topiknya lebih ke arah makanan dan kesehatan manusia. Nah, ini kita langsung masuk aja. Jadi, ini nanti close outline-nya akan dimulai dari saya dan kemudian nanti diikuti oleh Miss Widya. Kemudian yang perlu kita ketahui ketika kita berbicara mengenai mikroorganisme, mikroorganisme itu bukan hanya tentang bakteri. Memang bakteri yang paling terkenal dan paling banyak dipelajari. Tetapi juga ada mengenai tentang archaea, ada fungi atau biasa kita sebut juga jamur, ada juga protozoa, dan ada juga viruses dari kelima mikroorganisme ini yang tidak dianggap sebagai makhluk hidup, cuma satu, yaitu viruses. Karena dia tidak bisa berreproduksi. Nah, mikroorganisme ini bisa kita temukan di berbagai tempat, including di dalam tubuh manusia. Nah, ini adalah fakta-fakta yang cukup mengejutkan, kalau misalkan belum ada yang baru pertama kali melihat, bahwa sel mikroba di dalam tubuh manusia itu bisa mencapai 100 triliun. Yang itu berarti sekitar 70 sampai 90 persen dari total sel yang ada di dalam tubuh manusia. Sementara sel manusia itu hanya 30 triliun. Jadi bisa kita lihat bahwa lebih banyak mikrobiota di manusia dibandingkan sel tubuh kita sendiri. Dan kemudian dilihat juga dari genetik, dari mikrobanya, jumlah gen mikrobanya itu ada sekitar 2 juta. Sementara manusia cuma punya 23 ribu. Jadi perbandingannya 99 persen banding 1 persen. Dan kalau dibandingkan dari, ini lebih outstanding lagi, jadi ketika kita bandingkan dari beratnya, ternyata berat total mikroorganisme di seluruh tubuh kita itu hanya 1,5 kilogram. Seberat otak kita, tapi selnya jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu manusia itu ada beberapa researcher mengkategorikan kita sebagai superorganisme. Karena terlihatnya kita seperti satu individual, tapi sebenarnya kita bukan satu individual. Tetapi ada banyak individual yang lain yang mempengaruhi kehidupan kita juga. Terutama dari kesehatan kita. Nah, ada fakta lain yang cukup menarik yaitu, kalau kita lihat dari genetik comparison-nya, antara manusia yang satu dengan manusia lain, misalkan saya dan Miss Widia, dan misalkan dengan Emita juga, itu similaritiesnya sekitar 99,99 persen. Tetapi kalau dibandingkan human microbiota-nya, hanya 10 persen saja yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa memang microbiota ini bisa menjadi salah satu fingerprint untuk manusia juga. Mungkin bisa menggantikan fingerprint yang kita miliki sekarang. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, mikroba itu bisa hidup di mana-mana. Termasuk di tubuh manusia, dan di posisi yang berbeda pun akan komposisinya berbeda. Contoh paling mudah, kita bandingkan antara hair atau di rambut, dan yang ada di gut. Di sini bisa dilihat bahwa komposisinya berbeda jauh. Ini warnanya berbeda, berarti komposisinya berbeda. Begitu ya. Nah, kita akan fokusnya itu dari semua komposisi ini, kita akan fokus ke satu hal, yaitu komposisi yang ada di gut. Kenapa? Alasannya ada di usus besar ini. Nanti saya akan bahas satu-satu dulu. Sekarang kita masuk ke area saluran pencernaan. Kalau kita ngomongin gastrointestinal tract, pasti kita ngomongin saluran pencernaan. Nah, ini yang saya bahas nanti adalah bakteri. Karena bakteri yang tadi saya sudah bilang, paling banyak dipelajari, paling banyak yang dikenal, dibandingkan yang lain, tetapi bukan berarti yang lain tidak ada. Nah, di sini, di labung ini, dia konsentrasi bakterinya itu bisa mencapai kurang dari 10,3 bakteri per gram. Meskipun di kondisi yang sangat asam sekalipun, bakteri ini tetap ada. Dan beberapa bakteri yang bisa bertahan hidup, contohnya adalah, salah satunya adalah helicobacter pylori. Di mana bakteri ini cukup merugikan, dan kalau terkena infeksi ini, sembuhnya akan lama. Kemudian pindah ke ini, ke usus halus. Dan di usus halus itu, komposisi bakterinya semakin meningkat, konsentrasinya. Dikarenakan karena kondisi kehidupan, kondisi lingkungannya lebih fit untuk bakteri tersebut. Bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Kemudian, masuk lagi ke yang paling besar, konsentrasinya itu ada di usus besar. Nah, usus besar ini yang paling padat, paling beragam komposisi bakterinya. Sehingga disebutkan bahwa usus besar ini adalah sebagai pusat dari aktivitas mikroba di dalam tubuh manusia. Nah, berbicara tentang bakteria, mikroba atau bakteria, Nah, ini kita fokusnya ke bakteria. Di sini kita, kalau mungkin yang tahu sudah pernah belajar, ini di SMA, ini taksonomi biasa. Nah, kemudian ada film di sini. Nah, film bakteri itu, yang ada di usus manusia, itu bisa dikategorikan yang mayoritas. Ada empat. Yang pertama ada Firmicutes, ada Bakteridates, dan keduanya ini yang biasanya adalah yang beneficial, memberikan keuntungan bagi manusia. Nanti saya akan berbicara tentang beneficial ini di belakang lagi. Ada proteobacteria. Nah, proteobacteria ini yang dikategorikan kebanyakan ini isinya adalah atogen. Ada juga actinobacteria, dan actinobacteria ini yang biasa dipakai buntut-buntutnya itu sebagai probiotik di produk-produk makanan, contohnya Bipidobacterium. Nah, dari mana kita dapat mikroba ini? Kenapa bisa muncul tiba-tiba? Kok ada mikroba di dalam tubuh manusia? Nah, awalnya itu sebenarnya mulai dari ibu kita. Ketika ibu kita melahirkan kita, nah itu ada fetal microbial transfer, bisa dari vagina, ataupun dari secara tidak sengaja mungkin terkena fekalnya juga, atau fesisnya. Yang kemudian, kalau misalkan yang C-section, itu bisa dapatnya dari kulit ibunya juga. Nah, kemudian berlanjut ke arah makanan, asupan makanan, yang kemudian tentu saja makanan kita tidak 100% steril, ada mikroba yang bisa masuk ke dalam dan bisa bertahan, contohnya kita mengkomposi probiotik. Dan ada juga yang di sini bisa disrupted komposisinya itu karena adanya exposure dari antibiotik. Nah, ini nanti saya akan berbicara juga di belakang mengenai antibiotik ini yang cukup menarik kasusnya. Tetapi fokusnya dari gut microbiota itu apa? Impactnya apa ke kesehatan manusia? Kalau kita sudah ngomongin impact dari mikrobiota ke kesehatan manusia, pertanyaan selanjutnya adalah komposisi apa yang bagus dan bagaimana cara mengimprovenya. Itu yang nanti akan dibahas juga sebagian oleh Miss Widia. Nah, ini adalah knowledge dasar mengenai gut microbiota. Jadi hubungan antara diet atau makanan, gut microbiota yang ada di sini, dan kemudian ada juga human host atau kesehatan manusia. Yang pasti kita sudah tahu dong hubungan antara makanan sama manusia. Kalau misalkan contoh, makan secara berlebihan, lemak secara berlebihan, maka akan terjadi obesitas. Makan gula secara berlebihan akan jadinya adalah diabetes diabetes tipe 2. Itu sebagai contoh. Bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Makanan yang tidak bisa kita cerna, ya kita jujur, kita tidak bisa mencerna semua makanan yang kita makan. Contohnya adalah serat-serat dari sayuran dan buah-buahan, itu kita tidak bisa cerna karena kita tidak memiliki enzimnya. Itu akan diproses oleh gut microbiota masuk ke proses yang kita sebut dengan nama fermentasi. Yang kemudian fermentasi si gut microbiota ini bisa memproduksi vitamin, bisa memproduksi short-chain fatty acids yang nanti kemudian dipakai oleh manusia, dan juga dia bisa memodulasi sistem imun yang terutama yang ada di daerah saluran pencernaan. Nah, berbicara mengenai gut microbiota dan kelebihannya untuk manusia, berarti sekarang pertanyaannya yang menjadi pertanyaan lagi yang dari pertama itu adalah komposisinya seperti apa sih yang baik? Nah, sebelum berbicara mengenai komposisi, kita melihat ada tiga tipe mikroorganisme di dalam tubuh, di dalam saluran pencernaan. Yang pertama ada yang komensals. Komensals ini yang bersifat netral dan dia hanya berfungsi sebagai maintenance dari fungsional usus kita juga, part dari maintenance fungsional, fungsi dari usus kita. Tetapi ada juga yang bersifat detrimental. Nah, detrimental ini patobion kita sebutnya. Ini yang merugikan bagi manusia. tetap ada di dalam saluran pencernaan, tetapi konsentrasinya tersupres. Ada juga yang kita sebut dengan nama simbion. Nah, simbion ini dia berarti memberikan satu efek yang beneficial atau menguntungkan bagi manusia. Contohnya adalah antiradang. Nah, ini dijaga dengan komposisi yang seimbang supaya tidak manusia itu tidak, kesehatannya tidak terganggu. Apa yang terjadi ketika ada perubahan atau shifting komposisi gut microbiota menjadi patobion, yang seperti ini kita lihat, ini kita sebut dengan nama kondisi dysbiosis. Jadi, perpindahannya ke arah yang merugikan. Kenapa bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena faktor genetik, faktor konsumsi antibiotik, yang tadi saya sudah bilang, dan saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Ada faktor diet, dan ada juga faktor higienisitas. Nah, kita akan membicarakan tentang yang tiga ini setelah ini. Fokusnya akan ke arah tiga ini, bukan ke arah genetik. Nah, ini mungkin kalau yang belajar biologi, ini adalah salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, Dutch researcher, dan dia pernah sakit gara-gara mengkonsumsi air kanal. Dan dia bilang bahwa air kanal ini mengandung little animals, yaitu sebenarnya mikroba. Dulu belum diketahui bahwa mereka itu mikroba, dan kategorinya masih hewan yang kecil. Dan ternyata ini sudah dari dulu nih, kejadian. Dan kalau kita lihat di kasus-kasus yang sekarang, ini nanti ada studi kasus di belakang sedikit. Ini adalah contoh-contoh, salah satu contoh penyakit yang diakibatkan oleh perubahan komposisi gut nekrobiota, yaitu foodborne illnesses. Nah, kenapa disebutnya foodborne illnesses ini dipengaruhi oleh dysbiosis juga? Karena dia biasanya mengkonsumsi mikroba. Nah, mikrobanya itu dikonsumsi dari makanan, contohnya adalah yang infeksian. Kemudian, makanan ini ternyata sudah terkontaminasi oleh patogen. Misalkan virus, virus hepatitis. Nah, itu adalah salah satu contoh infeksi. Jadi, dia langsung patogennya itu menginfeksi tubuh manusia. Nah, di lain pihak, ada juga yang kita sebut dengan nama intoxication. Intoxication ini berarti kemungkinan besar si mikroorganismenya itu sudah memproduksi toksin, atau organisme sudah memproduksi toksin, yang kemudian toksinnya ini dikonsumsi oleh manusia, dan akibatnya manusianya keracunan. Contohnya ini adalah aflatoxin. Nah, kemudian ada toxin-mediated infection. Nah, kalau toxin-mediated infection ini berarti bakteri atau mikroba kita konsumsi sehingga ada di dalam tubuh manusia, berkembang biak di dalam tubuh manusia, memproduksi toksin di dalam tubuh manusia. Nah, contohnya ini adalah si gelatoxin. Nah, ini salah satu contoh kasus. Nih, dia masak gulai kambing di satu hari, kemudian ternyata dikirim gulai kambingnya itu di hari kemudian, dan pada kenyataannya dia tidak menyimpan gulai kambing ini dengan benar, dan tidak dipanaskan kembali. Akhirnya, banyak yang keracunan. Dan ini adalah hepatitis A. Ada satu kasus, petugas sekolah, dia juga jualan makanan selain, ini dia jualan makanan, dan ternyata dia adalah carrier hepatitis A. Dan kemudian dia tidak, faktor higienisnya sangat rendah ketika memproses makanan, dan akhirnya virus tersebut masuk ke makanan, dan kemudian menular kepada siswa dan guru yang mengkonsumsinya. Ini yang tadi saya bilang, contoh yang lain, ini intoxication, ini aflatoxin. Jadi aflatoxin ini diproduksi oleh fungi, dan salah satunya adalah aspergillus flakus, dan kemudian si toxinnya ini, kalau bisa didapatkan dari konsumsi langsung oleh manusia, atau jadi pakan ternak dikonsumsi oleh hewan, yang kemudian hewannya ini dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu tadi salah satu yang berhubungan dengan faktor higienis. Nah, kita mau melihat ada apa hubungannya ke faktor yang dua lagi, yaitu antibiotic consumption dan faktor makanan. Penyakit yang kita ambil contoh itu adalah metabolic syndrome, clostridium difficile infection, sama inflammatory bowel disease. Dan kita akan mulai dengan inflammatory bowel disease. Pengenalannya, inflammatory bowel disease ini adalah chronic inflammatory, jadi peradangan jangka panjang di daerah usus. Nah, dan sudah diketahui bahwa memang ini diakibatkan respon tubuh manusia terhadap intestinal mikrobiota. Itu perubahan dari gut microbiota. Dan kemudian ada asumsi yang cukup kuat menyebabkan yang berkata bahwa perubahan gut microbiota ini diakibatkan oleh food intake-nya. Cuma sampai sekarang belum ditentukan apa food intake yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi ada distinct pattern atau pattern khusus, pola khusus dari gut microbiota di orang-orang IBD ini. Biasanya adalah dia mengalami penurunan Ficulibacterium prognisi dan penurunan Akkermansia musinitila. Dan penurunan bakteri ini yang menyebabkan ketika orang ini sudah sembuh, nanti bisa muncul lagi penyakitnya di suatu hari. Yaitu increase of recurrence. Nah, ini sound dari komposisi mereka di ikon orang sehat, orang yang IBD bisa lihat, yang menguntungkan Bakinobacteria, Bakteridetes, Virmicus, Tiga Warnia, itu semakin menurun jumlahnya. Yang meningkat jumlahnya itu proteobacteria. Jadi proteobacteria ini yang tadi saya sudah bilang itu banyak isinya patogen, malah makin besar di orang-orang yang IBD. Nah, ini salah satu contoh penyakit yang diakibatkan oleh perubahan atau dysbiosis. Dan diduga kuat asalnya dari makanan. Itu penyebabnya. Nah, yang lain apa? Metabolic syndrome. Kita ambil contoh adalah obesity. Oke. Nah, obesity ini ini salah satu studi yang cukup terkenal juga. Dia menggunakan germ-free mouse. Jadi tikusnya ini dilahirkan dan diperlihara dengan kondisi steril. Jadi tanpa mikroba sama sekali. Yang kemudian diambil fekal dari Jeanette Apakah sudah bisa mendengar saya lagi? Nggak. Oke. Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi di sini tadi sebentar. Share screennya ternyata mati juga. sebentar ya. Ya, sebentar. Saya coba ulangi lagi. Oke. Tadi saya sudah sampai IBD. Saya akan coba ulangi yang inflammatory bowel disease ya. Jadi di inflammatory bowel disease ini eh, inflammatory bowel disease, sorry. Obesity ya. Kasusnya ini adalah di tikus. Jadi germ-free mouse, tikusnya itu dipelihara dengan kondisi steril. Tanpa mikroba sama sekali. Fecal dari genetically obese mouse. Jadi dia obese karena genetically modified. Dan kemudian ada satu lagi. dia di 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 inokulasi dengan fecal dari tikus-tikus yang berat badannya normal. Hasilnya ternyata tikusnya bakal berbeda. Yang di inokulasi dengan fecal dari obese mouse, dia akan menjadi obese juga. Si tikusnya ini akan menjadi lapar, lebih lapar daripada yang si lean mouse ini yang di inokulasi dengan fecal dari lean mouse. dan kemudian juga secara fisiologikal juga dia berbeda. Karena ada penumpukan lemak, lebih banyak penumpukan lemak, lebih banyak sorry apa, metabolisme fat-nya juga lebih rendah. Dan di lain pihak juga terjadi small scale systemic inflammation atau peradangan yang secara sistemik tapi hanya skalanya kecil. Itu adalah ciri-ciri dari memang kondisi obesitas. Dan ini yang cukup mewujudkan karena ternyata gut microbiota juga berperan penting di dalam proses pembentukan penyakit ini yaitu metabolic syndrome. Nah ini yang nanti juga diduga bahwa beberapa penyakit metabolic syndrome yang lain seperti type 2 diabetes, NIFLD atau non-alcoholic liver disease juga mungkin disebabkan penyebabnya oleh atau dimediasi oleh gut microbiota. Nah kita masuk ke kasus terakhir ini yang cukup menarik yaitu Clostridium Difficile Infection. Ini kasusnya di Indonesia tidak terlalu banyak bukan tidak terlalu banyak tapi tidak dicatat. Tetapi kalau di Eropa ini dicatat kasusnya sekitar serat bu dan sekitar seperempatnya itu akan meninggal dunia karena penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi dari broad spectrum antibiotik contohnya ampicillin, amoxicillin, ciproposacin, dan tetrasiklin. Kenapa saya bilang konsumsi antibiotik itu di awal tadi saya bilang berbahaya? Karena ternyata antibiotik ini anggapannya seperti bom atom. Bom atom bagi gut microbiota kita. Dia akan membunuh, mau yang baik, mau yang buruk, dibunuh semuanya. Yang bisa bertahan apa? Yang resisten terhadap antibiotiknya. Contohnya siapa? Clostridium difficile. Dan Clostridium difficile ini bisa ketika nanti yang lain terbunuh, dia kan akan berdiri secara mayoritas dan dia bisa berkemambiak tanpa ada hambatan dari bakteri yang lain. Dan kemudian makin banyak dan dia memproduksi toksin, yang kemudian toksin ini akan, ternyata toksin yang diproduksi itu bisa membunuh sel intestin kita yang kemudian berakibatnya kita terkena infeksi dan akhirnya kita sakit. Nah penanganannya gimana? Tentu saja kalau kita treat dengan antibiotik itu akan sangat sulit. Jadi jenis treatment yang lain adalah dengan menggunakan fecal microbiota transplantation. Dan sukses ratenya itu mencapai 90%. Ini sudah alternatif treatment yang diuji di manusia juga. Nah ini sebenarnya ada satu pi, karena keterbatasan waktu saya tidak akan memutarkannya, ini videonya cukup lama, nanti mungkin bisa dicari tentang cross-thridium difficile infection yang dibuat oleh Neptune's studio. Ini di openbiome.org. Nah saya sudah masuk ke bagian summary-nya. Ini yang, jadi summary-nya, you are not alone. Ini bukan maksudnya mau menghibur yang lagi sendirian, tetapi you have the microbiomes, jadi ada microbiota juga yang hidup di tubuh kamu. Begitu. Jadi kesehatanmu itu juga tergantung dari mereka, bagaimana cara kamu merawat mereka juga. Nah kemudian, yang lainnya itu adalah mengenai dysbiosis. Jadi dysbiosis ini adalah shifting dari microbiota composition ke arah yang buruk, dan bisa disebabkan oleh faktor higienis kita, atau food intake, ataupun konsumsi antibiotik, yang kemudian nanti dysbiosis ini bisa berlanjut kepada pembantukan beberapa jenis penyakit. sekian presentasi dari saya. Setelah ini harusnya saya akan ada presentasi lanjutannya dari Miss William. Terima kasih. selamat siang semuanya, semoga terdengar terdengar jelas suara sebentar. Oke. Ya, saya akan melanjutkan topik kedua dari webinar hari ini. Kalau tadi efek-efeknya bagi kesehatan topik kedua ini, saya akan mencoba membahas dari segi diet atau dari makanan. Kira-kira diet seperti apa yang sebenarnya baik untuk membentuk komposisi mikrobiota utus yang juga beneficial untuk kesehatan tubuh. Kalau tadi saya recap sedikit dari Pak Ricci, jadi tadi sudah jelas ya, ternyata ada beberapa faktor yang mengaruhi komposisi mikrobiota, terutama ke arah diskbiosis atau detrimental, dan salah satu faktornya adalah diet. Jadi diet juga bagian yang penting untuk komposisi mikrobiota utus. Kalau dirangkum tadi dari penjelasan Pak Ricci, kalau dilihat di sini, jadi periode dari masa kehamilan kemudian saat persalinan dan saat infana atau saat bayi atau di bawah lima tahun, ini merupakan periode yang cukup kritikal untuk pembentukan mikrobiota usus. Tadi kalau disebutkan dalam selama masa kehamilan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, terutama dari mikrobiota, maternal mikrobiota atau mikrobiota dari ibunya. Nah, makanya kenapa kondisi kesehatan, kemudian lifestyle dari ibunya juga penting untuk, karena nanti transfer mikrobiota pertama itu dari melalui ibu, melalui placenta. Nah, setelah itu, setelah persalinan, biasanya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti tadi disebutkan ada pengaruhan priotik, pengaruh proses persalinan, ada yang normal atau sesar, kemudian dari diet, terutama di infana atau di bayi, bisa dari pembunan asli atau formula, kemudian dari complementary feeding atau makanan pendamping asli. Nah, biasanya saat umur 3-5 tahun atau di akhir-akhir masa infansi, nah ini modulasi atau komposisi mikrobiota ini sudah mulai menjadi komposisi mikrobiota di orang dewasa. Nah, biasanya di saat dewasa, komposisi mikrobiotanya itu cenderung stabil, nah tapi ini masih bisa berubah karena faktor dikait, contohnya, atau lifestyle. Dan biasanya kalau periode kehidupannya lanjut, saat kita tua juga biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti medikasi atau penggunaan antibiotik saat medikasi. Nah, jadi kalau dirangkum, jadi setiap periode kehidupan itu sangat penting, jadi sangat penting untuk membentuk komposisi mikrobiota, karena itu juga akan memberi pengaruh atau efek bagi kesehatan baik dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu pendek. Nah, sekarang kita langsung saja ke dietnya, kira-kira diet seperti apa yang baik untuk komposisi mikrobiota khusus dan untuk kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua tipe diet. Jadi, yang kiri, ini diet tinggi lemak, tentunya lemak di sini, lemak jendul ya, saturated fat. Kemudian, selain tinggi lemak, juga rendah serat. Jadi, ini tipikal Western diet atau diet-diet orang-orang Barat. Kalau bisa lihat di gambar, biasanya diet ini terdiri dari beberapa makanan seperti sambur udara atau misalnya kentang goreng. Lemak yang sebelah kanan ini tipe diet yang rendah lemak, tapi tinggi serat. Karena terdiri dari beberapa sayuran, karbohidrat yang merupakan sumber serat. Nah, ini adalah tipikal dietnya orang-orang Afrika atau tipikal Afrika yang melayat. Nah, kalau kita jadi ini adalah studi oleh O'Kithy. Ini dipublikasikan tahun 2015. Nah, jadi ini di studi ini dia membandingkan kira-kira antara diet tinggi lemak rendah serat atau Western diet dengan rendah lemak tinggi serat atau African diet. Jadi, ini diuji ke beberapa populasi. Yang pertama adalah diuji ke 20 orang dengan etnik orang Afrika dan tinggal di desa. Dan yang biasa memakan tipikal African diet. sedangkan yang satu lagi middle age sama umurnya middle age. Kemudian tapi ini adalah tipikal orang-orang dari Afrika Amerika. Agak berbeda ya. Nah, awalnya menurut literatur ini yang saya baca, jadi awalnya kenapa dilakukan riset ini adalah karena researchernya awalnya itu bingung kenapa di orang-orang Afrika Amerika itu rata atau rasio kanker kolonnya itu lebih tinggi dibanding orang-orang rural atau Afrika yang di pedesaan. Nah, oleh karena itu mereka mencoba melihat dari segi diet apakah ada pengaruh dari lemak dan serat yang dikonsumsi karena biasanya orang-orang Afrika Amerika lebih familiar atau lebih sering mengonsumsi Western diet seperti ini. Nah, cara pengujiannya adalah dengan melakukan food exchange jadi selama dua minggu contohnya dengan supervisi nutritionist nah, jadi diet dari orang-orang di desa Afrika dan Afrika Amerika itu diubah selama dua minggu itu. Nah, diubah jadi yang biasanya orang Afrika di pedesaan makannya tinggi serat diubah jadi tinggi lemak tapi rendah serat dan sebaliknya untuk orang-orang Afrika Amerika jika dengan biasanya mengkonsumsi diet tinggi lemak rendah serat itu diubah jadi rendah lemak dan tinggi serat Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ternyata setelah dua minggu food exchange jadi di awalnya di orang-orang desa Afrika yang makan tinggi serat tapi berubah jadi tinggi lemak nah, ternyata ada perubahan di perubahan molekuler di jaringan kolonnya atau jaringan khususnya nah, ini kasusnya sama dengan kasus terjadi kanker kanker kolon nah, setelah dilihat lagi ternyata setelah dicek ternyata ada peningkatan bakteria tertentu yaitu Fusobacterium nukleatum dan tipe bakteria ini ini disugestikan atau disugestikan sebagai promotor dari kanker kolon nah, ternyata ada perubahan perubahan diet juga ada perubahan komposisi mikrobiota nah, sebaliknya untuk orang-orang Afrika Amerika yang awalnya mengkonsumsi diet type western ternyata komposisi koloni ususnya itu adalah normal normal koloni tissue kemudian ada penurunan di salah satu jenis mikrobiota yaitu biopila watsworth nah, bakteria ini ternyata berkaitan atau berasiasi dengan menurunnya tingkat inflamasi di dalam koloni nah, jadi itu ternyata ditemukan penyebabnya ternyata diet yang terdiri dari lemak atau terdiri dari serat itu bisa mempengaruhi komposisi mikrobiota nah, untuk di tipikal African diet sendiri karena diet ini kaya akan serat atau fiber nah, fiber pun biasanya diketahui dengan atau lebih familiar dengan sebutan prebiotik nah, jadi prebiotik ini kalau mungkin ada teman-teman yang sering dengar prebiotik ini adalah kerat jadi biasanya dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran atau buah-buahan atau serelia lainnya nah, prebiotik ini berguna atau memberikan keuntungan untuk bakteria ke arah yang lebih baik untuk kesehatan tubuhnya nah, contoh diet lainnya ini ada diet yang terdiri dari animal atau hewan diet berbahan dasar hewan contohnya disini ada keju misalnya kemudian seafood lalu telur udang dan daging-daging merah seperti daging sapi atau daging kambing nah, kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang berasal dari hewan bahan-bahan ini juga mengandung buah senyawa yang disebut sospatidylkolin nantinya di dalam setelah masuk ke dalam saluran pencanaan kita nanti akan dikonversi oleh mikrobiota usus nanti diubah menjadi trimethylamine atau TMA nah, trimethylamine ini nanti diserap oleh tubuh lalu disebarkan ke sistem tubuh dan nantinya di dalam hati nanti diubah oleh enzim FMO menjadi TMAO atau trimethylamine enoksida nah, TMAO ini ini adalah komponen yang berbahaya karena ini bisa menyebabkan atherosklerosis atau penyempitan di pembuluh darah nah, kalau misalnya terjadi penyempitan pembuluh darah efeknya bisa menimbulkan kerangan jantung atau kematian kematian lain nah, jadi tadi sudah mungkin sudah cukup jelas ya bagaimana pengaruh lemak dan serat terhadap komposisi mikrobiota usus nah, selain dari beberapa makanan seperti karbohidrat protein kemudian lemak nah, biasanya seperti yang tadi disebutkan atau dijelaskan oleh Pak Ricci ada beberapa zat makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh nah, itu nantinya akan dicerna atau difermentasi oleh mikrobiota usus dan ini juga berfungsi untuk beberapa efek lainnya bagi kesehatan seperti misalnya produksi mikronutrien seperti vitamin B kompleks kemudian membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesimbangan glukosa dan energi juga membantu regulasi hormon-hormon seperti hormon insulin dan tentunya tadi lemak diet yang terdiri dari lemak itu bisa menginduksi produksi lipopolis akarida dan meningkatkan inflamasi nah kalau tadi ada prebiotik nah, sekarang ada probiotik kalau prebiotik makanannya sekarang probiotik itu adalah mikroorganisme mikroorganismenya jadi mikroorganisme ini bisa yang hidup di dalam usus kita dan memberikan efek kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu nah, biasanya dapat ditemukan di beberapa makanan contohnya kimchi yogurt kemudian tempe ini adalah jenis-jenis makanan fermentasi selain itu prebiotik juga bisa mengurangi atau meringankan gejala saluran pencernaan seperti diare seperti itu nah, untuk efek probiotik terhadap penyakit lain seperti obesitas sampai saat ini masih dalam riset ya risetnya masih dalam probiotik nah, contoh lainnya adalah di studi pertama ini oleh Jan Hendrik Hehenan nah, ini di studi ini beliau mencoba melihat apakah ada efek dari konsumsi makanannya dari laut contohnya dari siwit nah, ini adalah apakah ada efek terhadap komposisi mikrobiota dari orang-orang Jepang nah, jadi ternyata kalau misalnya teman-teman sudah tahu mungkin orang Jepang setiap harinya mengkonsumsi siwit atau rumput laut baik itu dalam contohnya miso soup atau salad siwit seperti wakamin nah, ternyata karena konsumsi yang sustain atau berkelanjutan dan terus-menerus ternyata ada transfer dari mikrobiota atau transfer dari mikrobiota yang ada di siwit ke dalam mikrobiota usus jadi, memang untuk mengubah komposisi mikrobiota itu harus dilakukan sustain atau long term dalam jangka panjang nah, ini contoh lainnya contoh mekanisme bagaimana mikroorganisme bisa mengambil DNA dari lingkungannya dan dapat digunakan untuk proses metabolisme mikroorganisme di dalam usus nah, jadi untuk untuk meningkatkan komposisi mikrobiota dan agar kita lebih sehat jadi lebih baik mengubah kebiasaan makan kita sehingga perubahan di dalam komposisi mikrobiota itu terjadi secara bertahap pelan-pelan dibandingkan perubahan secara drastis contohnya dengan memakai antibiotik itu kalau misalnya dosisnya tidak diperhatikan itu bisa justru berbahaya untuk komposisi mikrobiota ususnya mungkin terakhir untuk mengimprove komposisi mikrobiota usus mungkin sarannya adalah kalau lihat gambar di sini ada satu jenis makanan tapi di sini ada berbagai jenis makanan ada kacang-kacangan sayuran buah-buahan di lear komposisinya lebih banyak yang kanan jadi rekomendasinya adalah untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan komposisi mikrobiota yang kearah lebih sehat itu membatasi konsumsi makanan-makanan berlemak terutama lemak jenuh dan juga makanan yang berasal dari hewan untuk membatasi konsumsinya kemudian lebih banyak mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan sebagai sumber fiber atau hasil fermentasi sebagai sumber probiotik yang paling penting adalah untuk diversifikasi atau melakukan diversifikasi pola makan kita jadi pola makannya makanannya harus variatif bisa terdiri dari sayuran buah-buahan dan sereli lainnya dan itu lebih baik untuk keseimbangan atau diversifikasi mikrobiota usus jadi kesimpulannya untuk makanan yang baik untuk mikrobiota usus itu bisa dari tumbuh-tumbuhan kemudian makanan yang diferlementasi juga makanan-makanan yang masih mentah seperti tadi siwit contohnya kemudian harus variatif dalam mengkonsumsi sedangkan yang buruk khusus itu terdiri dari makanan-makanan berlemak terutama lemak induh dan makanan dari hewan ini referensi yang digunakan di dalam webinar ini mungkin kalau misalnya ingin membaca lebih jauh bisa menuju literatur-literatur ini ya terima kasih mungkin selanjutnya Enita akan melanjutkan topik ketiga oke mari kita lanjut ke topik berikutnya selamat siang bapak ibu serta teman-teman yang saya kiri sekarang kita akan lanjut topik terakhir dari webinar ini yaitu brain relationship sebuah hubungan antara bakteri diusus dan otak hubungan ini penting kamu pun juga seperti yang sudah dijelaskan serici di awal webinar ini tubuh kita punya banyak bakteri yang melimpah di bagian pencernaan nah bakteri-bakteri ini menghasilkan senyawa yang bernama metabolit ini metabolit yang berguna untuk metabolisme bakteri itu sendiri dan tubuh kita nah seperti pada seperti nutrisi pada umumnya metabolit ini juga diserap tubuh dan dialirkan ke seluruh bagian tubuh sampai ke otak sekalipun karena penyerapan inilah bakteri di pencernaan berhubungan erat dengan otak sifat komunikasinya dua arah dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain misalnya kalau kita stres ini bisa mengganggu atau mengubah komposisi bakteri di perut kita begitu juga sebaliknya misalnya komposisi bakteri yang tidak normal juga bisa mempengaruhi kondisi emosional kita ada salah satu penyakit yang dikaitkan dengan hubungan bakteri dengan otak yang tidak baik yaitu MDD atau major depressive disorder ciri-ciri dari MDD adalah mengalami satu peristiwa depresif yang berlangsung selama dua minggu lalu perubahan yang jelas dalam suasana hati minat dan interes perubahan kognitif juga mengalami gejala-gejala seperti rasa bersalah gangguan tidur dan makan kelelahan dan bahkan keinginan untuk bunuh diri banyak studi yang sudah membuktikan bahwa ada loh hubungan antara bakteri dengan MDD atau dengan otak tetapi mekanisme detilnya bagaimana sayangnya belum ada bukti yang jelas tetapi ibarat warna studi-studi tentang ini bukan lagi abu-abu melainkan sudah mengarah ke warna hitam para peneliti yakin bahwa ada keterkaitan antara bakteri usus dengan fungsi otak sehingga bisa memicu terjadinya MDD hanya saja mekanisme detilnya belum ditemukan salah satu contoh studi yang sudah membuktikan hubungan itu adalah studi dari Kelly dan koleganya pada tahun 2016 berjudul Transferring the Blues Depression Associated Gut Microbiota Induces Neurobehavioral Changes in the Red mereka memakai tikus sebagai subjeknya tikus-tikus ini diberi bakteri yang diambil dari tinja pasien-pasien yang menderita depresi lalu diobservasi sebagai hasilnya tikus-tikus itu juga menunjukkan tanda-tanda depresi seperti kehilangan minat dan rasa cemas dari studi ini mereka membuktikan bahwa ada hubungan antara bakteri diusus dengan kondisi otak ya hanya tetap saja mereka belum menemukan mekanismenya sama seperti studi-studi yang lain meskipun belum ada mekanisme yang jelas namun hasil dari beberapa penelitian dan literatur menunjukkan ada beberapa kemungkinan cara bakteri usus otak dan bakteri usus saling berkomunikasi bakteri diusus berkomunikasi dengan otak lewat tiga jalur yaitu endokrin lewat kelenjar hipotalamus pituitari dan sebagainya lewat sistem syaraf yaitu lewat memproduksi senyawa-senyawa neurotransmitter yang berhubungan dengan syaraf kita seperti GABA 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 adalah gamma aminobutiric acid sebuah senyawa yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah dan perasaan nyeri dan cemas di dalam badan kita dan juga lewat sistem imun mempengaruhi produksi contohnya protein IL-6 IL-6 atau interleukin-6 adalah sebuah protein yang terlibat di dalam respon imun badan kita terhadap benda asing atau dari semua ini bisa kita katakan lewat metabolit seperti yang sudah dijelaskan di awal presentasi nah otak kita juga bisa mempengaruhi bakteri diusus dengan cara mengatur kondisi lingkungan usus yang dimana juga berpengaruh terhadap para mikrobiota jadi lewat komunikasi ini para peneliti juga yakin bahwa mekanisme bakteri diusus dengan MDD atau di otak juga tidak jauh-jauh dari jalur-jalur komunikasi yang sudah dijelaskan di slide ini selain mekanisme hubungan antara bakteri di otak dengan bakteri diusus dengan otak yang masih belum jelas belum juga ditemukan bukti yang kuat mengenai cara pencegahan MDD dengan suplemen probiotik oleh para peneliti oleh karena itu peluang untuk penelitian tentang mekanisme dan juga suplemen probiotik yang dapat mencegah MDD sangat-sangat terbuka lebar nah menarik bukan jadi apakah Anda tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi saya sekian presentasi dari topik ini mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi ini berlangsung terima kasih selamat siang have a great day baiklah terima kasih Anita untuk presentasinya yang sangat menarik juga terima kasih kepada Pak Riki dari UCB atas materinya saat ini sesi tanya-jawab akan kita buka selama 30 menit ke depan betul-betul sudah ada banyak pertanyaan pertanyaan pertama mungkin ini saya berikan ke Pak Riki Pak Riki untuk saat ini apa saja sih produk mikrobiologi yang paling bermanfaat untuk kesehatan manusia silahkan Pak Riki oke kalau untuk ini pertanyaannya pertanyaan pertanyaan mengenai produk mikrobiologi apa yang paling bermanfaat kalau sekarang sih mungkin banyak orang yang perginya ke arah suplementasi probiotik begitu ya tapi sebenarnya kalau memang mau menjaga untuk yang kehidupan manusia dan kesehatan manusia ya konsumsi saja makanan-makanan yang bervariasi satu karena bisa menjadi sumber makanan dan bisa menjadi juga yang tadi seperti Miss Widia mungkin sudah bilang sumber untuk apa ya sumber genetik untuk gut microbiota kita jadi untuk memperkaya genetik dari gut microbiota kita juga jadi dan kalau coba dilihat juga untuk video nanti coba ditonton saja video yang dari mana tadi yang tadi saya bilang untuk ditonton dari dari Neptune Studio itu disitu juga bilang bahwa sebenarnya produk probiotik suplementasi probiotik itu tidak ya bayangin saja kita hanya masukkan sedikit mikrobiota ke dalam apa namanya mikrobiota kita yang begitu banyaknya itu tidak akan mengubah terlalu banyak tetapi mungkin akan membantu gitu dan lebih tepatnya kalau misalkan kita mau yang manfaat untuk jangka panjang ya konsumsinya harus jangka panjang juga begitu untuk membantu mengubah dari komposisi negrobiota kita juga gitu dan itu bisa didapatkan dari produk fermentasi paling gak masih produk fermentasi sekalian kenyang ya atau bisa juga dari produk fermentasi kalau malas mengkonsumsi makanan-makanan yang terfermentasi tetapi saya lebih menyerangkan untuk kembali ke produk-produk makanan yang alami seperti produk-produk fermentasi dan makanan-makanan yang bisa kita bilang mungkin masih banyak bakterinya yang secara natural dan memang dikonsumsi dalam kondisi yang mentah baiklah terima kasih ini ada pertanyaan lanjutan tadi kan berbicara tentang konsumsi probiotik ada pertanyaan dari Ima Arumhari bertanya tentang apakah konsumsi probiotik dapat menjadi toksik dan jika iya berapa batas konsumsi nah untuk mengenai batasnya sampai sekarang ini masih belum ada batasannya dan bahkan kalau misalkan beberapa sumber yang saya baca sebelumnya kalau misalkan bertanya batas konsumsi malah dia bilang pokoknya minimal harus ada 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 jumlah bakteri per gramnya gitu disuplementasinya tetapi sampai sekarang batasan yang legal atau batasan yang memang sudah disepakati bersama itu belum ada gitu tadi pertanyaannya adalah berarti hanya berapa lama ya eh sorry berapa banyak yang dikonsumsi ya saya kira itu harusnya bisa menjawab pertanyaannya tadi baiklah terima kasih lalu mungkin yang agak mirip nih ya pertanyaannya saya lempar ke Miss Widia pertanyaannya adalah apakah baik jika mengkonsumsi produk il yang katanya mengandung buah-buahan dan sayuran jadi pertanyaan sebelumnya tentang probiotik ini mengenai il yang mengandung buah dan sayuran karena kebetulan mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu menyukai makan buah dan sayur apakah il ini bisa menggantikan rungsi buah dan sayur silahkan Miss Widia terima kasih pertanyaannya mungkin untuk apakah il yang mengandung buah dan sayur ini sebenarnya pertanyaannya masih kurang jelas ya maksudnya buah dan sayur ini apakah maksudnya mungkin vitamin kah atau kandungan serat serat kah soalnya kalau misalnya untuk pil itu mungkin pengetahuan saya mungkin maksudnya adalah vitamin mungkin ya suplemen yang mengandung vitamin seperti dari sayur dan buah soalnya untuk serat sendiri itu memang harus dari dari buah buah utuh dan sayur utuh kalau untuk piah sendiri mungkin untuk beberapa seperti vitamin suplemen itu masih bisa memberikan efek untuk pesehatan masih baik kalau misalnya tidak suka makan sayur dan buah seperti itu baik terima kasih pertanyaan berikutnya ini topiknya adalah antibiotik jadi mungkin Pak Risi ya jadi ada pertanyaan dari muslim Amir Rubin yang bertanya bahwa kalau kita ke dokter kan kadang dikasih antibiotik Pak Risi nah itu apakah artinya itu tidak baik untuk gut microbiota atau bagaimana mengenai hal ini ya mengenai konsumsi antibiotik jadi intinya begini jadi intinya begini kalau untuk konsumsi antibiotik itu memang kalau dokter-dokter itu akan biasanya pertama kali menyarankannya ketika kita sakit sudah demam sudah kemungkinan ada infeksi dia akan memberikannya si antibiotik itu tetapi sebenarnya kita juga bisa bilang ke dokternya dok kita tidak mau dikasih antibiotik biasanya dokternya nanti akan memberikan pilihan bahwa ini penyakitnya memang ringan dan kalau pakai antibiotik sembuhnya lebih lama biasanya gitu dan tapi kalau misalkan untuk kasus infeksi yang agak serius misalkan contohnya Salmonella tipi atau misalkan Helicobacter pylori itu biasanya memang kalau Anda minta untuk tidak menggunakan antibiotik malah nanti dokternya bilang itu tidak akan bisa sembuh jadi untuk beberapa jenis penyakit memang harus mengkonsumsi antibiotik tapi yang memang kekurangannya kalau dia mengkonsumsi antibiotik berarti itu sama saja seperti masukin bom atom ke dalam perut kita sebenarnya jadi yang lain pasti akan kena juga tetapi tidak perlu khawatir karena sebenarnya mikroba ini mungkin nanti beberapa akan ada yang hilang tetapi dia akan mencoba recover komposisinya setelah nanti konsumsi antibiotiknya dihentikan menjadi serupa dengan komposisi yang sebelumnya tetapi tidak sepenuhnya sama yang berarti itu ada beberapa spesies dari mikroba yang akan hilang karena dibombardir oleh antibiotik dan ketika mengkonsumsi antibiotik ini juga disarankan tidak harus sesuai dosis jadi kalau tidak sesuai dosis efeknya itu bisa nanti memunculkan strain yang resisten terhadap antibiotiknya dan itu tidak diinginkan oleh semua orang apalagi kalau nanti yang menjadi resisten adalah patogen dan kemudian akan menimbulkan penyakit yang lain seperti kloster lidung divis begitu oke begitu saja baiklah terima kasih jawabannya Pak Riki untuk topik berikutnya mungkin kita lebih ke makanan ya seperti ini banyak sekali pertanyaan untuk nisui dia jadi pertanyaannya mungkin saya mulai dengan apakah diet keto itu bagus ya untuk probiota di dalam tubuh oke teman-teman yang belum mengerti diet keto di probiota itu ya konsumsi karbohidratnya rendah tapi diganti dengan konsumsi lemak yang lebih tinggi nah kalau misalnya kita tadi lihat di topik saya sebelumnya ada pengaruh lemak kepada komposisi mikrobiota usus tentunya kalau untuk yang diet keto nah ini juga berpengaruh dari pemilihan sumber makanan yang dari lemak apakah apakah sumber lemaknya itu lemak jendung atau saturated fat nah justru kalau misalnya karbohidratnya dikurangin diganti dengan lemak dan sumber lemaknya itu lebih banyak diperoleh dari lemak dari animal best food berasal dari bahan pangan hewani yang kandungan lemak jendungnya tinggi justru itu malah akan memodulasi efek komposisi mikrobiota yang ke arah detrimental tadi ke dysbiosis tadi itu seperti itu mungkin itu jawabannya ya Miss Lidia terima kasih jawabannya pertanyaan yang lain tadi kan sudah disebutkan ya bahwa PMP adalah salah satu makanan yang salah sebaik untuk dimakan untuk mikrobiota kita nah pertanyaannya adalah apakah memasak itu akan mengurangi jumlah probiota ini atau mempengaruhi aktivitas probiota ini silahkan untuk pertanyaan ini saya jujur sebenarnya saya kurang tahu ya kalau misalnya apakah pada suhu berapa probiotik ini akan akan mati gitu mungkin kalau dilihat dari dari literatur misalnya kalau misalnya pada suhu tertentu misalnya suhu pemasakan itu bisa membunuh atau merusak sel dari bakteri probiotik bisa kita tidak mendapatkan efek dari probiotiknya mungkin untuk suhunya sendiri mungkin dari Pak Ricci ada mungkin lebih tahu tentang suhu untuk membunuh yang bisa menyebabkan probiotik ini jadi malas tidak berfungsi kalau untuk mengenai suhunya itu bisa beragam karena ada beberapa bakteri juga dan mikroorganisme yang tahan panas tapi kalau misalkan ambil contoh tempe tempe kita goreng biasanya memang ada yang suka tempenya digoreng tipis dan segala macam tentu saja kalau misalkan memang digoreng proses penggorengan itu akan membunuh mikroorganismenya tetapi bayangkan kalau misalkan kita mengkonsumsi apa namanya si tempe itu tetapi yang biasanya ada yang dijual kalau di wartak itu agak tebal potongannya dan itu biasanya di tengahnya masih ada sebenarnya prosesnya di luarnya sudah kecoklatan tetapi di dalamnya masih ada putih-putihnya berarti itu sebenarnya masih ada mikrobanya juga dan itu yang bisa dikategorikan sebagai nanti kita mengkonsumsi probiotik tetapi di lain pihak jangan lupa juga bahwa mikrobanya itu juga akan menghasilkan beberapa senyawa yang kemudian mungkin bisa baik juga untuk tubuh manusia jadi itu yang perlu diingat bukan hanya probiotik yang hidupnya saja tetapi juga hasil dari fermentasinya dia dan kemudian jangan lupa juga ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa bukan hanya produknya saja bukan hanya bakteri hidup tetapi juga bangkai bakterinya juga bisa mengindus sesuatu di dalam tubuh manusia yang kemudian bisa memberikan efek kepada kesehatan manusia itu sendiri begitu dari saya baiklah terima kasih Pak Riki kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelumnya saya minta maaf kepada pendek kalian yang sudah bertanya sebetulan pertanyaannya ada banyak kali tapi karena terbatasan waktu harus kita bahas jadi ini masih saya pilih-pilih juga untuk topik yang supaya beragam pertanyaan berikutnya ini dari Alvin Alexander mahasiswa baru I3L nah ini pertanyaan pertamanya adalah apakah adanya masa pulpor solid pada pasien yang berita kanker koloreksal dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme yang terdapat di dalam tubuh besar dan malah menurunkan sistem imun pasien tersebut silahkan Pak Riki sebentar apakah adanya masa tumor solid pada pasien-pasien akan dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme ini untuk apakah dia akan mengganggu aktivitas mikroorganisme saya belum pernah jujur saya belum pernah mendalami pertanyaan topik ini tetapi kalau yang perlu diketahui juga bahwa ketika sel kanker itu ada biasanya dia akan juga mengubah kondisi lingkungan di sekitarnya terutama dengan proses metabolismenya dia yang membutuhkan pembelahan dengan cepat sehingga dia nanti akan memproduksi asam laktat dalam jumlah yang besar dan kemungkinan juga perubahan dari pH atau keasaman dari kondisi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhan dari mikroorganisme dan mikroorganisme apa saja yang bisa tumbuh di daerah kolonnya tersebut tetapi secara jujur kalau misalkan ditanya apakah nanti ada hubungannya apa yang secara jelas apakah dia benar-benar mengganggu saya tidak dapat memastikannya karena saya jujur belum mendalami topik ini baiklah terima kasih jawabannya Kak Riki berikutnya mungkin kita ke Bu Widya ada banyak pertanyaan mengenai diet ada yang namanya vegan diet vegetarian diet ada juga beberapa diet yang seperti keto diet itu lebih tidak konseksional lagi menurut Miss Widya sebenarnya diet seperti apa yang paling bagus untuk kesehatan dan untuk aktivitas mikrobiota kita terima kasih pertanyaannya untuk diet sendiri tipe diet seperti apa yang baik bukan hanya untuk komposisi probiota khusus tapi juga untuk efek-efek lainnya di kesehatan itu saya percaya diet yang bagus adalah diet yang seimbang artinya makanan yang diperoleh itu dari berbagai atau beragam dinis makanan baik itu sumber pangan hewani atau sumber pangan nabati nah untuk contohnya vegan atau vegetarian sendiri mungkin saya ambil contoh vegan untuk vegan karena tidak mengkonsumsi bahan pangan hewani sama sekali nah ini masalah yang biasanya dihadapi oleh orang-orang dengan diet vegan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin terutama contohnya vitamin B12 karena beberapa vitamin itu hanya bisa diperoleh dari produk-produk hewani nah mungkin itu kekurangan diet vegan atau yang berbahan berdasar dari bahan-bahan hewani atau nabati atau tumbuhan nah untuk diet seimbang sendiri nah ini selain bahan-bahan ini harus dari berbagai jenis makanan kemudian ini juga kita harus memperhatikan saat mengonsumsi bahan-bahan hewani misalnya dari ayam atau misalnya bahan-bahan hewani lain nah ini juga kita harus memperhatikan kandungan lemaknya karena ada bahan-bahan hewani yang kandungan lemak jenuhnya atau saturated fat lemak jenuh itu adalah lemak jahat kalau mungkin teman-teman familiar dengan kebutuhan lemak jahat nah justru lemak jahat ini yang kalau misalnya kita konsumsi berlebihan ini justru efeknya bisa detrimental untuk kesehatan justru malah akan meningatkan resiko penyakit-penyakit lain seperti penyakit kardiofaskular disis berpenyakit jantung atau atherosclerosis yang tadi saya sebutkan saya jelaskan jadi untuk diet sendiri saya lebih menganjurkan untuk healthy balanced diet jadi diet yang sehat dan bergiginya seimbang seperti itu terima kasih pertanyaan berikutnya ini saya berikan ke Pak Riki Pak Riki ini ada pertanyaan dari Jesslyn di Tafanya dari Universitas Negeri Jakarta pertanyaannya adalah dari yang tadi sudah dijelaskan mengenai 3 faktor eksternal yang menyebabkan diabetes yaitu food hygiene diet dan antibiotik diantara itu manakah faktor yang paling cepat mempengaruhi perubahan jumlah gut microbiota pertanyaannya cukup jelas ya dan kalau ditanya yang paling cepat mempengaruhi perubahan jumlah gut microbiota apa antibiotik bisa food hygiene juga bisa kalau antibiotik mungkin efeknya kadang-kadang memang tidak terlihat karena penyakit yang Clostridium difficile infection itu tidak selalu terjadi juga tapi kalau misalkan untuk yang kita sebutkan food hygiene kalau misalkan anggap lagi nih yang kayak kasusnya adalah kasus tadi kambing guling yang sudah basi sebenarnya atau yang memang dimasaknya sehari sebelumnya dan disimpannya tidak benar tidak disimpan di kulkas dan tidak dipanaskan kembali dan efeknya adalah bakterinya sudah banyak patogennya sudah banyak tinggal dimakan dan kemudian di situ beberapa orang yang mengkonsumsinya akan keracunan jadi itu adalah salah satu contoh yang paling gampang sebenarnya kalau dari faktor hajinnya gitu terima kasih Pak Riki pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan mengenai dari Anonymous bagaimana cara menganalisa atau adakah alat-alat untuk menilai keberagaman mikrobiota utama itu pertanyaannya yang bisa diulangi lagi pertanyaannya pertanyaannya pertanyaan terakhir bisa di scroll ke bawah bagaimana cara menganalisa atau adakah alat untuk menilai keberagaman mikrobiota utama untuk menganalisa sebenarnya sudah ada jadi ini tapi di Indonesia aku gak tahu ini sudah masuk atau belum banyak kebanyakan sih masih untuk fungsinya itu untuk apa namanya untuk research untuk penelitian gitu ya karena memang sudah ada ini metode metode yang bakunya biasa pakai arena sequencing tetapi kalau untuk yang komersial yang baru aku tahu itu di Amerika dan di Eropa memang ada yang nanti kalau kita berkontribusi terhadap penelitiannya nanti kita bisa dapat keragaman bakteri kita itu seperti apa gitu karena nanti mereka butuh datanya juga untuk penelitian gitu itu sih yang saya tahu kalau sampai sekarang yang masuk ke Indonesia kayaknya belum ada seinget saya baiklah terima kasih Pak Riki lalu pertanyaan berikutnya untuk di Sudia di Sudia tadi kan bicara tentang probiotik ya probiotik apa sih yang paling aman dan paling baik bagi tubuh untuk probiotik probiotik apa ya yang paling aman dan paling baik untuk tubuh saya sendiri justru percayanya adalah untuk probiotik itu dari makanan-makanan fermentasi untuk suplemen saya jujur saya kurang mengetahui tentang suplemen probiotik apa yang lebih baik lebih baik untuk tubuh tapi menurut saya lebih baik adalah yang tadi saya sebutkan jadi mengkonsumsi beberapa jenis makanan jadi jangan cuma satu makanan karena itu juga bisa kalau kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan dengan beragam beragam makanan fermentasi atau yang berasal dari mikroorganisme yang berbeda justru diversifikasi komposisi mikrobiota khususnya akan lebih baik dibanding hanya mengkonsumsi satu jenis probiotik terima kasih terima kasih saya coba jelaskan ya kalau misalkan kondisi diarenya memang lagi kan diare itu bisa disebabkan oleh belak darinya macam-macam kalau misalkan yang ternyata yang kondisinya memang agak parah ditambahin probiotik minuman probiotik takutnya mungkin malah akan tambah parah gitu justru yang disarankan itu sebenarnya adalah ketika mengkonsumsi probiotik ini kalau kondisi diarenya memang sudah agak meredah jadi sebenarnya dari kondisi patogennya ini sudah turun kalau patogennya baru misalkan benar-benar baru lagi kena diare lagi kena watery diare diarenya isinya air semua dan bolak-balik bisa sampai 20 kali setiap hari ya jangan fokusnya itu jangan langsung mau sembuh cepat-cepat gitu tetapi fokusnya adalah untuk merep mengembalikan komposisi air karena pasti akan dehidrasi begitu kan nah fokusnya itu baru nanti kalau kondisinya sudah meredah sudah agak jarang WC-nya sudah mulai agak sembuh dan ingin mengembalikan membantu mengembalikan kondisi ususnya lagi membantu recovery-nya baru mengkonsumsi probiotiknya minuman-minuman probiotik seperti lactobacillus KCI yang ada di Yakut ataupun minuman-minuman yogurt yang lainnya atau bisa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung probiotik seperti keju seperti tempe seperti kimchi kimchi agak pedes sih kalau bisa bikin yang tidak pedes itu akan lebih baik begitu dari saya baiklah terima kasih tiga pertanyaan lagi oke tiga pertanyaan lagi miss ya mungkin ya what kind of food would you recommend to uptake during and after antibiotic consumption medical treatment to keep a well-balanced microbiota untuk setelah selesai konsumsi antibiotik sebaiknya adalah mengembalikan komposisi mikrobiota ke arah yang lebih sehat jadi untuk mengembalikan komposisi mikrobiota itu ya bisa dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi saya high fiber diet for example dan juga berusaha untuk mengurangi konsumsi bahan pangan yang tadi yang bisa menyebabkan efek komposisi mikrobiota itu malah ke arah detrimental seperti konsumsi lemak itu dikurangi banyak take a lot of high fiber food baiklah terima kasih Miss Widia pertanyaan berikutnya masih ke Miss Widia tadi ada penjelasan mengenai neonatal microbial exposure untuk bayi-bayi yang kemungkinan masih secara separ dan bukan normal atau mungkin bukan Miss Widia ini sebenarnya lebih ke Pak Ridgi Apakah ada intervensi khusus selama masa neonatal ini setelah kelahiran pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesat dan bukan secara normal oke kalau returnnya sampai setahun saya masih belum ada untuk alternatif maksudnya ada beberapa orang yang mungkin bilang yaudah ambil aja kalau ibunya atau enggak swab dari vaginanya kemudian nanti sebenarnya agak jorok tapi agak dicekokin ke bayinya karena itu kan sebagai transplantasi sebenarnya nah tetapi itu yang saya dengar itu terjadinya di daerah Eropa memang karena mereka sudah awareness kesadaran akan pentingnya gut microbiota ini untuk apa ya untuk kesehatan di masa depan bagi bayinya itu ya karena itu ada tersebut seperti ini tetapi kalau di Indonesia setahu saya sih belum gitu tetapi bisa disarankan 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 untuk melakukan hal-hal seperti ini karena ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan secara C-section itu biasanya nanti cenderungnya itu gut microbiota yang akan berbeda yang kemudian nanti akan meningkatkan resiko untuk terkena metabolik sindrom di masa depannya gitu terutama karena rendahnya Bepidobacterium dan tingginya Staphylococcus Reus yang kita dapat yang didapatkan dari kulit ibunya begitu jadi untuk kalau untuk programnya mungkin bisa dicari kalau mungkin mau melahirkannya di Eropa ya tetapi kalau misalkan untuk di Indonesia saya rasa belum ada sih apalagi kalau untuk bayi mungkin kalau diberikan probiotik itu tidak disarankan juga gitu baiklah terima kasih Pak Riki pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir mungkin ya aja ya makanan apa sih yang bisa membantu untuk membersihkan kolon secara efektif silahkan untuk pertanyaannya membersihkan kolon makanan apa saja yang bisa membantu membersihkan kolon dengan efektif untuk membersihkan kolon tentunya fiber ya untuk membantu membersihkan kolon fiber atau serat itu biasanya bisa diperoleh dari produk-produk whole grains serial ya tapi yang komposisi bijinya masih utuh misalnya gandum gandum utuh misalnya roti gandum seperti itu contohnya atau bahan pangan serial lain yang kandungan seratnya itu lebih tinggi seperti kalau di Indonesia mungkin yang kandungan seratnya cukup tinggi itu nasi merah contohnya seperti itu baiklah sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan lainnya tadi kan juga disatakan bahwa raw food itu sangat bagus ya untuk kesehatan di studia nah bagaimana sih caranya untuk maskan kalau raw food ini pun bebas dari patogen patogen untuk patogen sendiri untuk raw food ini ini harus dilihat masa penyimpanan selain masa penyimpanan suhu penyimpanannya juga kalau misalnya suhu penyimpanannya tidak sesuai atau misalnya terlalu lama menyimpan makannya sehingga tidak fresh nah justru itu bisa menyebutkan patogen dan malah jadi menimbulkan infeksi di dalam saluran penyimpanan jadi ya kembali lagi ke faktor higienis dari pengolahan makanan misalnya tadi penyimpanan yang mungkin kalau mungkin lebih disarankan kalau misalnya ingin memakan makanan yang raw itu itu lebih ke arah yang yang fresh seperti itu lebih fresh mungkin saya bisa nanti jawab silahkan ya mungkin aplikasi dari makan-makanan mentah ini akan lebih mudah diaplikasikan ketika kita memberikannya kepada sorry mengaplikasikannya kepada makanan yang berasal dari tumbuhan ya karena paling gampang salat ya kan salat itu kita tinggal bersihkan saja dari segala yang debu-debu dan pengotor pasir dan segala macam yang ada di luar kemudian kita kita cuci dengan air yang bersih dan kemudian kita sajikan paling gampang tapi bagaimana untuk produk hewani salah satu contohnya adalah yang bisa kita ambil paling gampang kalau daging tentu saja harus dimasak daging ini kalau tidak dimasak tentu saja bakterinya agak berbahaya jujur patogennya agak berbahaya kalau tidak dimasak bisa juga berupa cacing yang kemudian nanti akan menginfeksi tubuh manusia dan efeknya akan buruk sekali nah tetapi ada juga yang misalkan contohnya adalah telur gitu ya telur ini adalah salah satu sumber salmonella yang paling tinggi dia hidup di bagian kuningnya gitu ya nah bagaimana caranya ada beberapa jenis selur yang bisa dimakan dalam kondisi mentah karena salmonellanya sangat rendah nah bagaimana memastikan kondisi salmonellanya rendah berarti itu bukan hanya ketika dia nanti dimakan misalkan yaudah jangan kena tangan baru langsung dimakan gitu bukan hanya itu saja tetapi juga ketika proses dari pengambilan telur bagaimana cara telur itu di packing dan segala macamnya bagaimana cara si induk ayamnya itu menelurkan telurnya itu juga nanti akan berperan penting kepada di dalamnya itu nanti bakterinya ada berapa hitungannya gitu oleh karena itu telur-telur yang sebenarnya ada beberapa jenis telur sekarang yang sudah beredar di Indonesia dan itu bisa dikonsumsi langsung tanpa proses pemasakan itu dia memastikan bahwa konsentrasi dari si salmonellanya di dalam kuning telurnya itu rendah jadi secara proses produksinya pun harus di adaptasikan seperti itu untuk memastikan bahwa konsentrasi salmonellanya rendah tapi kalau tidak bisa maksudnya seperti telur biasa ya itu tidak disarankan untuk dikonsumsi secara mentah begitu saja terima kasih Pak Riki dan Miss Widia jadi sepertinya meskipun waktunya sudah terbatas masih ada pertanyaan yang masuk jadi mungkin satu atau dua pertanyaan lagi pertanyaan dari Muhammad Harahat berapa besar pengaruh smoking dan alcohol intake terhadap gut microbiota dan berapa jangka waktu minimal yang diperlukan untuk mengubah gut microbiota melalui makanan ini sama dengan pertanyaan tadi di Q&A tentang orang-orang Jepang yang katanya gut microbiotanya bagus-bagus silahkan Pak Riki kalau smoking sih kemungkinan besar ini smoking dan alcohol intake yang akan berpengaruh terhadap komposisi gut microbiotanya nanti ngambil contoh adalah alcohol intake misalkan alkohol 70% saja itu sudah bisa membunuh bakteri apalagi kalau misalkan kita masukin misalkan salah satu contoh minuman yang alkoholnya 70% itu ada absin masukin aja absin ke dalam tubuh kita itu di mulut saja sudah terasa kering apalagi ketika nanti sampai ke usus dan itu efeknya bukan hanya ke gut microbiotanya tetapi juga terhadap selnya sel intestinnya karena alkohol bisa memberikan efek langsung terhadap sel intestinnya dan itu yang mungkin harus agak kita aware karena itu bisa beracun untuk si selnya selnya kemudian mati kemudian lapisan intestin kita mulai bolong dan kamu bisa bayangkan kalau misalkan lapisan intestin kita bolong dan kemudian isi dari usus itu masuk ke dalam darah yang kita sebut dengan kondisi liquid itu agak berbahaya memang oleh karena itu kalau untuk smoking dan alkohol intake diharapkan ini di kalau memang tidak bisa berhenti diminimalisasi diminimalisasi dulu baru nanti bisa diberhentikan gitu ya prosesnya agak lama saya tahu dan itu tidak mudah tetapi ada kebaikan jangka panjang yang bisa diambil ketika memang benar-benar bisa berhenti dari smoking dan alkohol intake ini gitu nah kemudian jika dibandingkan dengan diet apakah lebih besar pengaruhnya saya tidak bisa bilang apakah lebih besar atau tidak ya karena tergantung dari diet apa juga yang dikonsumsi oleh masing-masing orang karena dietnya bisa beda-beda dan per daerah pun itu bisa beda-beda seperti kalau di Belanda sukanya makan roti kalau di sini makannya nasi gitu kan di sana lebih suka minum yoghurt di sini lebih banyak makan tempe akan bisa berbeda-beda berapa jangka waktu minimal yang diperlukan untuk merubah gut microbiota profile melalui makanan sebenarnya satu hari sudah berubah tetapi efeknya tidak akan sustainable atau tidak akan berkelanjutan begitu ya jadi memang kamu ubah konsumsi makananmu ya satu hari akan berubah tetapi nanti kalau kamu kembalikan ke pola makanan biasa dia akan kembali lagi gitu jadi yang disarankan itu sebenarnya adalah untuk mengubah gut microbiota secara permanen ya pola hidupnya harus berubah secara permanen juga gitu baiklah terima kasih Pak Riki pertanyaan terakhir nih tadi kan sudah dikirakan tentang smoking dan alkohol intake bagaimana dengan makanan yang high fat diet jadi makanan yang memiliki saturated fat bagaimana sih impactnya konsumsi makanan yang penuh dengan saturated fat itu kepada gut microbiota bayar Pak silahkan tadi di question box yang paling terakhir yang dari Tiffany mengapa untuk kebanyakan diet plant-based food banyak sekali disarankan sementara animal-based food banyak mengandung banyak lemah jumlah tidak disarankan ini oh yang ini bagaimana mekanisme pengaruh saturated fat sendiri pada gut and bad gut microbiota saturated fat ini saya belum fokus studinya karasana juga saturated fat tapi memang tentu saja kalau misalnya kita memasukkan banyak fat ke dalam ke dalam tubuh kita yang satu yang pasti nanti akan banyak komposisi dari bile acidnya juga akan berubah di dalam usus kita dan bile acid ini adalah salah satu senyawa antimikroba yang memang diproduksi di tubuh manusia tugasnya mengkelat lemah di saluran pencernaan kita dan kalau komposisinya berubah disitu ada primary, ada secondary dan ada macam-macam lagi lah itu bile acidnya jenisnya dan kalau komposisinya berubah tentu saja dia ada kecenderungan akan mengubah komposisi dari gut microbiotanya juga karena komposisi ada kecenderungan kalau secondary saya agak lupa antara primary bile acid dan secondary bile acid tapi kalau salah satu yang meningkat itu biasanya dia akan kecenderungannya nanti patogennya akan meningkat juga gitu jadi ya disahankan memang secara general kalau tadi yang diambil contoh juga dari presentasinya Miss Vidya kalau misalkan ada makanan yang fatty banget gitu ya yang sangat berlemak sangat oily itu lebih baik dikurangi gitu ya akan lebih baik kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang rendah lemak tetapi saya tidak bilang absen lemak ya misalkan yaudah saya hanya makan apel saja setiap hari gitu ya pagi, siang, sore, malam snack semuanya apel gitu enggak bukan seperti itu tetapi tetap harus ada lemaknya tetapi jumlahnya dibatasi gitu karena lemak juga penting untuk kebutuhan tubuh manusia gitu dan untuk gut microbiota jujur kalau misalkan dilihat dari nanti komposisi berubahnya seperti apa sih nah itu juga tergantung dari etnis banyak faktor lain yang akan mempengaruhi juga begitu jadi tidak bisa dibilang hasilnya akan di semua negara itu akan sama gitu baiklah terima kasih Pak Riki Miss Widya dan juga Anita atas waktunya dan juga penyampaian materinya yang sangat-sangat sangat-sangat menarik ya saya lagi dinama aku kepada teman-teman sekalian yang pertanyaannya masih belum bisa kami jawab karena keterbatakan waktu nah berikut adalah next event jadi kebetulan Departemen Food Science and Nutrition saya akan mengadakan satu webinar tiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda untuk bulan berikutnya temanya adalah Sensory Evaluation ini untuk tanggal 16 September jam jam yang sama seperti sekarang jam setengah 2 siang lalu untuk bulan Oktober adalah Mapping and Assessment of Functional Food di tanggal 21 Oktober juga di jam yang sama nah jadi teman-teman ini saya lagi free of charge jadi silahkan join dan silahkan di di taruh di kalendernya supaya ingat karena materi yang lainnya pun akan sama atau bahkan lebih menyenang lebih menarik lagi daripada ini baiklah terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah datang ke webinar kami untuk absensi kami minta tolong agar teman-teman bisa mengklik QR Code ini dan memberikan evaluasi kepada kami agar kami pun bisa improve untuk kedepannya nah untuk teman-teman yang tidak bisa mengisi evaluasi ini yang sepertinya tidak mempunyai atau tidak melalui Gmail Account silahkan mencap nama lengkap kalian kepada kami agar kami bisa data dan sertifikatnya bisa kami keluarga tapi sekali lagi ini hanya untuk teman-teman yang memang emailnya bukan dari Gmail baiklah kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat siang selamat siang